selamat pagi di PT channel PT dunia marine internusa ini saya mau memberitahukan apa aja di dalam mesin baru 15 pk tahap pertama saya buka dulu selamat pagi ada yang dapat di dalam mesin 15 pk ini yang pertama saya kasih tak memberitahuan ini olipa dapatnya 15 pk itu satu liter olia maluk ya Nah terus dapat tanki kapasitasnya 24 liter dan juga selang bensinnya ini ada lagi dapatnya buku panduan dapat busi dapat konci busi buat cadangan juga nih tarikan manual dan juga mesin baru ini 100% sudah ada oligirnya jadi oligirnya seperti ini jadi kalau mesin 15 pk cukup satu botol ini dia ukurannya itu 350 mili tapi terutama kalau kita kita ganti oligir yang dipastikan ganti gasketnya juga ini seperti cincin jadi satu engine dua gasket satu oligir box ukuran 350 mili ini karena masih baru oligir ini nanti selama 20 jam harus ganti ya karena karena kenapa harus ganti kan baru jadi supaya hilang gram gramnya kita masukkan oli yang baru selanjutnya bisa nanti 50 100 iya seperti itu jadi sesuai kebutuhan bapak bapak aktif nggak makainya kalau bapak makainya aktif itu dia maksimal 6 bulan harus ganti kan jarang dipakai gitu loh jadi tinggal aktif pakai atau cuman hanya seminggu sekali kira-kira seperti itu kalau bapak makainya tidak aktif bensin ini jangan terlalu banyak jadi misalnya kita tahu ukuran dari sono kesini itu paling 20 liter nah ini cukup tapi kalau cuman hanya kita tahu cuman berapa jam cuman lima liter ya terus jarang sekali kita pakai lagi jangan dikasih full nanti bensin ini bisa dibilang di sini akan terasa basi jadi apa atasnya kompresinya berkurang jadi bensin basi iya kelamaan ya seperti itu tapi jangan heran juga keras tamor kalau bila mesin baru ini agak susah agak susah hidupnya nanti semuanya hidup panas baru enak kok lama banget namanya mesin baru susah banget hidupnya jadi nggak sah kaget ini 100% pasti hidup mesin ini cuman agak susah karena baru masih grass ya Pak ya itu kadang luka ya kan masih grass kabel lampu dari luar bisa terlihat kabel lampu itu mesti dibuka Pak ininya covernya ya covernya harus dibuka nanti kalau memang mau mau ngeliat kita kan mau ngetes ya disana oh disini agak berat jadi kita sekalian sekalian iya di dalam pengetes ntar Bapak bisa lihat lumayan kalau cuman buat sebentar doang iya 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 seperti itulah iya ada lagi Pak yang sekiranya hanya pengen tahu terus iya oligir juga kan bisa nanti di di tanah kan di sudah ada oligirnya sudah ada ini siap pakai cuman hanya dicampur aja itu bensin sama olig kalau oli gearbox sudah ada dia sudah 100% pasti ada Pak oli ini pasti ada kalau baru Grace pasti ada tapi kalau oli mesin tidak ada jadi kita nih pakai secara sendiri kalau ada berarti ditaruh 25-25 di pantat Oh kalau itu nanti ketahuan dari sini Pak Oh itu ada bautnya itulah yang ada sionya tadi Iya ada ini sebetulnya disitu sudah ada hasilnya tapi untuk hati-hati ya iya nantikan 20 jam kita ganti olinya ini ganti ini 20 jam ya nanti segi penglihatan pengen mau dimana bautnya kita harus buka dan kosong kembali setelah disana Oke ya saya rasa itu aja ya kita akan menjaga karena nanti kembar ini kan udah pernah dipakai Pak ada pernah dinyalai di sanonya enggak lama Oke ini 15 pk ya suaranya seperti inilah jadi sebelumnya kita masukin gigi kita tunggu deh sebentar dulu sekarang ini dalam berbentuk masih indrayan jadi agak sabar untuk mau ngejalaninnya dulu masih baru belum pernah dijalanin jadi seperti inilah begitu halus setelan gas ini asalan RPM ini jangan dikasih gemuk kalau gemuk kita kan ini gemuk asli dari Merin ini beda jangan dikasih lagi nanti kalau sudah mungkin 50 jam 100 jam kan udah merasa nggak enak kan karena kotor nah nanti dibersihkan nggak usah kasih ini lagi gitu loh nggak usah jadi tinggal dibersihin seperti itu terus apalagi yang kira-kira Bapak mau nanya ya kabel-kabel bisa diatur bisa maka ini dipakai selang ini supaya enggak berantakan kelihatannya kan rapi kalau udah lama tuh berantakan paling kita kasih kabel pis jadi agak rapi aja kadang-kadang nggak tahu ini kemana udah kalau mau ini bisa seperti itu ini juga sama kayak Pak AC apa pakai kayak gitu yang Bapak terus perhatikan itu selama masih garanti atau dan selamanya pakai oli Yamalu sesuai dengan yang ditentukan tadi ada yang itu nggak apa-apa setelah berlalu eh yang bawah bukan oli ini oli satu engine ini ada dua oli oli kampuran engin sama oli gearbox seperti kaya odol masih pilih gerbok Hai teman-teman ganti-ganti nah terus 50-100 yang tetap 150 pemakaiannya ya kalau ada kekurangan mungkin bisa di sini yang minta informasi kenapa sih saya kok bisa begini begitu meskipun ya Nah setelah tidak tiga bulan-teman setiap kali mau jalan bapak perhatikan ini ada air atau tidak ini tabung filter ini filter filter bensin nanti kalau ada air itu ketahuan dari sini itu yang perlu dibuang iya jangan sampai dia masuk ke kabulator itu yang membuat telah jadi lambat kita itu bongkar pasang-bongkar pasang kabulator jangan sampai air itu masuk ke kabulator iya ketahuan Pak nanti bulat-bulat kalau ada air itu ini setiap mau sekarang kita pakai perhatikan kan nggak mungkin tiap hari ini seandainya mau pergi lagi bapak selalu ini bisa ya oke seperti itu terus apalagi cukup ya oke para pencipta mesin laut sampai di sini pemberitahuan acara mesin 15 PK sekian selamat siang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati